Pernah gak sih kalian kepengen beli motor 3 roda seukuran Avanza seharga Innova? Jadi ini mobil apa motor sih bang? Ini kategorinya apa ya kalau disini ya? Ini kenceng sih. Pernah gak sih kalian kepengen beli motor 3 roda? Seukuran Avanza seharga Innova? Ini dia jawabannya. Ken M Riker. Ini mobil atau motor sih? Pernah gak sih kalian kepengen beli motor 3 roda seharga. Pernah gak sih kalian kepengen beli motor 3 roda seharga. Jadi ini mobil apa motor sih bang? Itu dia yang gue bingung. Mobil bukan motor tapi kok segede mobil. Ini lebarnya itu gak beda jauh sama Avanza. Lebih lebarnya itu selebar Avanza. Panjangnya sepanjang mobil hatchback kecil lah. Jadi ini gede banget. Tapi gak ada atap tapi bukan mobil. Jadi gue gak tau ini kategorinya apa ya kalau disini ya? Bang tapi kan ini ada motor 3 roda lain ya bang? Iya sih. Jadi kalau kalian tau motor 3 roda tuh ada yang 2 rodanya di belakang. Kayak Honda Giro atau kayak Tosa. Yang bisa buat bawa galon itu. Atau ada juga yang 2 rodanya di depan. Kayak Piagio MP3 atau ada Yamaha 3 City. Nah ini 2 rodanya di depan. Tapi juga sistemnya beda. Tau gak lo bedanya dimana? Dimana bang? Kalau yang 2 roda di depan. Biasanya itu kalau belok. Itu rodanya belok sedikit begini secara horizontal. Terus dia ikutan miring. Iya kan? Nah ini sistem beloknya. Persis kayak mobil. Bener-bener set. Set gitu. Jadi depannya dia mobil. Ya. Belakangnya dia motor. Gue makin bingung deh. Ini sebenernya apa ya? Tapi ini motor atau mobil si bang mesinnya? Mesinnya lebih ke arah mesin motor. Jadi ini mesin rotax 900 cc guys. Tiga silinder segaris. Jadi lebih kayak motor lah ya. 900 cc, tiga silinder. Ya kayak Yamaha MT-09. Nah. Ada nahnya nih. Kalau biasanya motor 900 cc itu relatif motornya manual kan? Iya kan? Ini Matic. CVT alias gak beda jauh sama Vario 162. Jadi kalian bayangin. 900 cc. Tapi Matic CVT. Dan ini tapi gak bisa main kirian. Karena ini pake gardan. Di sebelah kiri. Jadi ini apa? Motor atau mobil? Ini serius bang harganya seharga Innova? Beneran. Ini motor ya. Dia bukan tipe yang paling mahalnya. Jadi tipe paling mahalnya ada yang lebih mahal lagi. Dan itu sold out. Unit testnya hanya yang ini. Ini bisa dibilang ya entry levelnya. Harganya 500 jutaan rupiah. Dan bayangin yang sold out itu yang lebih mahalnya. Jadi orang Indonesia itu terkadang ya suka dipertanyakan ya decisionnya. Karena gue bingung banget ini tuh sebenernya apa gitu loh. Kalau definisinya motor macet-macetan bisa nyelap-nyelip. Iya kan? Tapi ini gak bisa nyelap-nyelip. Motor, parkiran biasanya bisa jejir. Ini kalau jejir, agak susah ya. Dan harganya, ya bener, 500 jutaan rupiah. Wow, murah sekali. Eh enggak, ding. Jangan, jangan, jangan. Itu, itu bahaya sekali. Bang, ini motor mahal-mahal. Joknya cuma satu bang. Lah iya. Joknya cuma satu ya. Terus ini, ini tuh sponge. Soalnya gak sih? Jadi bukan kayak jok motor yang dibalut kulit gitu. Tapi ini bukan. Ini kayak karet gitu. Single seater lagi. Terus posisi ridingnya juga unik banget sih. Posisi ridingnya begini. Gede banget, cuy. Parah nih, gede motor. Gede banget. Nah terus kalau misalkan mau beli nasi goreng nih, bang. Naruhnya di mana, bang? Itu dia ya. Mungkin tapi kalau yang beli ini gak beli nasi goreng teke-tek kali ya. Coba kalau misalkan beli, ya. Bagasinya ternyata ada di depan. Pas untuk kira-kira tiga porsi nasi goreng teke-tek. Di depan sini. Udah segitu doang. Ya. Gak ada cantuhan apa-apa. Gua aja dari tadi, Rip. Kagak bisa nemuin tempat isi bensinnya di mana. Oh iya iya. Gua bingung ini. Isi bensinnya di mana motor ini. Kadang-kadang makin mahal motor, makin aneh. Nah terus parts-nya ini parts mobil apa-apa, bang? Parts-nya beberapa ada parts mobil, tau gak? Nih guys. Biasanya ban roda motor itu kan membulat di atasnya. Ini bannya, tiga-tiganya itu ban mobil. Betulkan ban mobil. Yang depan ini ukurannya 145-60 ring 16. 145-60 ring 16. Ini butuhkannya kayak ban mobil. Yang belakang pun juga butuhkannya kayak ban mobil. Jadi ini suspensi depan, cara kerja steeringnya, ya kan? Jadi kalau kalian lihat, cara kerja steeringnya itu beneran kayak mobil. Sayangnya tidak ada power steering. Jadi ini berat. Kalau mobil masih ada power steering. Ini gak ada power steering, jadi lumayan berat untuk geserin ban ukuran 16. Jadi yang uniknya juga adalah disc brake. Gua pikir bakal pake disc brake mobil, kita gak. Disbrake-nya tetep disc brake motor. Suspensi, suspensi motor, yang pake gardan. Terus yang paling unik ya, ini motor tuh simple banget kan? Karena CVT, Matic. remnya ya, itu cuma satu pedal. Cuma ada di kaki kanan doang. Ini remnya cuma ada di sini doang. Di handlebar gak ada pengerema sama sekali. Ini beneran remnya, tek di sini doang untuk depan dan belakang. Jadi memang sebuah motor yang unik banget sih ini. Nah Bang, ini kalau mundur susah apa gimana kok? Nah, ini kalau mundur pake ini sih susah ya. Tapi, yang bikin ini, Ken M, dia udah tau kalau ini motor ini akan berat. Jadi dia pake gigi mundur. Jadi, ini motor ada gigi mundurnya guys. itu pedalnya ada di sebelah kiri sini. Di kaki kiri sini, ini buat giginya mundur atau gigi maju. Nah, proses nyalainnya pun ini unik banget. Sini gue jelasin. ini adalah kuncinya. Bentuknya juga gak kayak kunci biasanya ya. Jadi, emang Ken M ini spesialis bikin kendaraan otomatif yang tidak biasa. ATV, kayaknya yang triker ini. Nah, ini kuncinya seperti ini. Gak ada lubang kunci juga, cuman ini kayak ditekan gitu, ditempelin disini. dah, itu udah ngunci tuh. Terus, cara nyalainnya gimana? Siapin kaki kalian, dan ini, pertama, justru dipencet start stopnya ini. Dah, speedometernya udah nyala nih. Cuman, ini belum langsung bisa dinyalain. Begini belum bisa guys. Nah, belum bisa. Karena dia ada satu safety lock lagi, hand grip kanan ini, itu bisa diputar ke depan sedikit. Nah, itu udah unlock. Baru kita injek ram, kill switch-nya diiniin, kita pencet. Dah. Ini, sekarang kita masih di parkir. Jadi ini ada rem parkirnya kayak mobil. Di sebelah kiri sini, ada switch yang kita puter. Dah. Kalau sudah diputar, kita sudah masuk di gigi maju. Kalau mau mundur, tinggal tarik pedal di sebelah kiri sini. Kita sudah masuk gigi mundur nih. Kalau maju, tinggal ke depanan lagi. Udah. Begitu doang. Caranya. Ini sekarang sudah tinggal gua gas. Sudah bisa maju. Kalau mau matiin, matiin mesinnya. Kita diingetin untuk nge-rem parkir. Nah. Udah. Tinggal cabut kunci. Begitulah tutorial cara menyalakan motor Riker satu ini, teman-teman. Sebuah proses yang cukup unik ya. Cukup berbeda juga dengan motor-motor biasanya. Tapi ya, karena emang ini bukan motor biasa. Keren. Bang, ini berarti lebih worth it dari Moge dong bang. Ini aja dapat tiga roda. Kalau Moge, dapatnya dua roda doang. Bener juga ya. 500 jutaan kalau Moge cuma dapat dua roda ya. Ini dapat tiga roda, segede mobil lagi ya. Iya. Jadi jatohnya dapat lebih banyak roda, lebih worth it ya. Tapi, bisa naik sensi lagi. Bisa naik sensi lagi. Sayangnya gak bisa masuk tol. Coba ini bisa masuk tol. Padahal udah segede mobil loh. Sayangnya ini belum bisa masuk tol karena ya masih tiga roda. Ini sebuah motor bener-bener yang unik banget ya. Mungkin ada motor yang diciptakan untuk sebagai motor kedua atau motor ketiga gitu ya. Ini gue rasa sebagai motor keempat atau motor kelima nih. Karena mungkin motor pertamanya biasanya orang Indonesia itu Harley gitu. Terus itu Ducati, habis itu BMW. Mungkin Triumph, habis itu dia di trail atau motor kecil atau gede Vespa. Nah ini pemakaiannya bener-bener spesifik banget ya. Hari biasa mending bawa mobil sekalian gitu loh. Jadi cuman bener-bener weekend banget. Tapi kalau di Amerika sebenarnya cukup make sense teman-teman. Karena kalau di Amerika rutenya jalan itu kan gede-gede semua. Dan di beberapa state di provinsi di Amerika kalian naik motor pun juga gak bisa nyelap-nyelip gitu loh. Jadi ini mungkin lebih make sense lah kalau di Amerika ya. Tapi kalau di Indonesia ini niche market sih. Surprisingly laku. Ini laku. Motor ini laku habis stock mulu guys. Gue juga sampe bingung. Oh fun fact juga. Dulu motor ini pernah masuk ke Indonesia guys. Dulu Raffi Ahmad pernah jadi bintang iklannya juga sebagai pemilik juga motor ini. Terus sempat gak ada sekarang ada lagi. Ini motor yang bener-bener unik banget sih. Keren banget. Jujur gue tersebut yang keren kayak motornya siapa? Batman. Paling bener kita bahas motor ya sambil dicobain. Jadi abis ini gue bakal siap-siap kita bakal nyobain motor ini. Motor ini tenaganya gede banget. Sampai-sampai digas sedikit aja ya ban belakangnya langsung wheel spin. Enggak percaya ngeliat sendiri. Ini motor tapi gue kalau riding ambil satu jalur sendiri. Gede banget ini motor. Tarikannya kenceng apa enggak? Kenceng coy. Ini kenceng sih. Kenceng banget. Ini uniknya tuh gue apa ya? Ini stingnya mau ngeram tuh di tangan gitu loh. Tapi ini di kaki doang kayak mobil. dan ini gue mau bertingkah sebagai motor untuk nyelap-nyelip kagak bisa. Gak mungkin gue ngambil jalur situ. Nih. Gue di belakangnya Toyota Transformer. Task Mover. Sama cuy lebarnya. Tuh disitu lebarnya. Tuh disitu lebarnya. Sedangkan motor Vario-nya bisa masuk ke situ. Gue gak bisa. Gue harus nunggu macet-macetan seperti ini. Ya sudah. Ini kagum juga sih. Beloknya tuh agak berbeda guys. Jadi beloknya kayak apa ya rasanya. Kalau motor tuh kan kita istingnya mau belok tuh badannya miring kan. Kalau ini enggak lebih kayak naik ATV. Jadi kalau mau belok stangnya bener-bener dibelokin. Cuma tuh jatuhnya kayak mobil belok ya. Aneh deh pokoknya. Eh ya ini stangnya agak miring ke kiri. Tapi beritanya naik kan enak banget. Ini adalah salah satu jok motor terenak yang pernah gue rasakan. Dia beda sama jok motor yang lain. Ini the best. Motor yang lain harus bisa bikin jok kayak begini. Ini kalau gue mau ngambil jok kanan beloknya kayak mobil. depan-depan itu. Iya kan. Kalau enaknya ini karena ada roda dua di depan jadi dia iya amit-amit enggak bisa jatuh. Kalau yang roda dua di belakang itu justru ada kemungkinan jatuhnya lebih besar. Kita coba tarik ya. Satu, dua, tiga. Kenceng sih. Kenceng. Mesinnya halus banget. Ini jujur sebuah pengalaman yang tidak biasa guys. Sungguh aneh. Bihin ajaib. Ini bingung banget gue. Kayak butuh adaptasi gitu loh. Coba kita belok kiri ya. Spionnya standarnya memang udah spion jauh begini. Bukan gantian. Ini kalau belok agak kenceng badannya rasanya ngebuang ke kanan. Badannya rasanya ngebuang. Tapi naikannya enak sih nih motor. Mobil. Motor apa mobil sih? Bingung gue guys. Coba kasih tau. Motor apa mobil. Mari kita belok. Gue bisa nge-drift nih. Ini powernya gede banget. Somehow barang belakangnya selalu spin. Kalau misalkan digas mendadak pas lagi baru mulai gini. Motor yang bisa nge-drift. Nice. Sudah gak bisa jatuh. Ya amit-amit sih. Cuman yaudah. Gue stuck di belakang mobil kalau lagi macet-macetan. Kalau lagi hujan begini. Lagi grimis. Jika sama kayak naik motor. Ukuran aja kayak mobil. Kalau kalian lagi ada duit nganggul 500 jutaan bingung mau beli motor apalagi ya. Ini boleh sih. Experiencenya kayak unlike any other motorcycle. Dan yang jelas kalian benar-benar menarik. Perhatian banget di jalan pakai motor ini. Ini dalam kota sih mungkin gak gitu make sense. Tapi kalau udah touring ini make sense motornya. Dan karena CVT jadi ini simple sekali sih. Tapi naikannya emang enak ini motor. Joke sih enak banget. Gimana guys? Kalau menurut kalian? Apakah Ken M Riker ini adalah motor motor 100 jutaan yang worth it? Dengan harga 100 jutaan kalian bisa dapat ZX10 ya kan CBR600 Ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini worth it? Yang jelas ini motor tidak bisa dibandingkan dengan motor lainnya yang ada di Indonesia. Ini pesaingnya aja kayaknya gak ada motor ini. Dengan konfigurasi roda 2 di depan yang seperti ini. go kill. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya sebihan di jalan. Masih di video next video guys. Bye bye. Bye bye.